Jalan of Dawn di geng yang pertama dan tim EVOS SG dan juga Lunox Jungler Wow, Lunox Jungler Baik, siap Ciku guys Lunox Jungler untuk kali ini kita lihat aja bagaimana aksinya apakah akan efektif nanti untuk melawan EVOS SG ini Sementara untuk JPL, udah mulai maju mencari informasi ada cowok yang memang tidak ingin memberikan perlawanan Dia lebih memilih mundur karena dia cowok, cowoknya cewek kan Eh iya sih, si cowoknya cowok, Rafaelanya cewek kan Yaudah aku gak tega, kata aku mundur aja Iya Pak Pulong, iya Iya, iya, iya Ini game yang pertama lihat gerakannya formasi udah ngerusu banget masuk karya dijangkau milik tim EVOS SG Tapi sampai menarik pulah gear untuk area mid lane-nya nih Yap, nih di area tengah Moon seorang diri ada void crystal yang udah dikeluarkan seilahnya Membabat habis lagi mendorong mundur dengan void blast yang dia milikin Formas di bagian bawah Esmeralda dan Uranus ya Kita tau lah ini gak bakal kelar-kelar di antara dua hero ini Iya, bakal sampai panjang untuk duel di XP lane ini Mereka kan bermain objektif sih untuk biotinya Kecuali memang ada gerakan-gerakan yang diperoleh untuk Ciku Karena dia udah level 4 sekarang, dia bisa bermain agresif Mungkin target yang bagus adalah cari Uranus-nya ada di mana Cari Uranus-nya ada di mana Iya, karena kadang-kadang kan Uranus itu adalah hero yang cukup sombong ya Selalu bisa cutting minion-nya di belakang Benar Tarot yang kedua Agak star syndrome dia memang hero-nya Suka kemana-mana memang dia land-nya di mana, dia kemana juga Oke, kalau begitu sekarang di area mid Moon-nya berhasil aja first blood tadi langsung diamankan Sementara potato langsung mendapatkan balasannya Lewat keososol yang dikeluarkan oleh Ciku Guys, ada lagi aksi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Yums Untuk bisa melindungi ke arah pergerakan dari Ciku Iya, satu untuk satu Tapi sementara itu dirotasi ke area top lane Ada mir, relata ya Popolin Kupa Paidem Kupa, Paidem Kupa akan dibalaskan Tapi Flicker menyelamatkan Momo Begitu saja direlakan Karena dia begitu low ini Dua lawan satu Tapi ada mir, hampir aja Naosli tim Todak Di area top lane satu lawan dua Nyaris saja dari tim Todak yang kehilangan temannya Yap, namun sekarang kalian jangan lupa juga untuk memanfaatkan langsung M3 X Grab Ya, kode promo sampai dengan 70% Dan ini khusus untuk pengguna baru Tapi Turtle Camp Eh, dari Turtle by Samsung Galaxy A52s Sudah dicolak-colak bakal langsung dikontes aja Karena tim EVOS Berhasil mendapatkan Turtle Walaupun Todak yang membukanya terlebih dahulu Dan sekarang Dari reward manipulation-nya dibuka Moon mencoba untuk kabur Dengan raya flicker Dikedak-edak Dari arah belakang Ciku Guys Tertinggal Tapi Ciku Guys Tidak punya resource lagi Untuk kabur Dari pengajaran tim EVOS SG Yap, Ciku Guys-nya pun Belahasi langsung dilumpukan Dimana tadi sebelumnya Ada Potato yang menjadi korban Namun kali ini Potato membalaskan keadaan Lalu Untuk Orange Bub-nya sendiri Tetap akan diambil juga oleh Potato Di bawah Esmeralda dan Uranus Masih belum kelar juga Pertempurannya Ya, sampai besok lah itu kelarnya ya Sampai lebaran tahun depan ya Pak Ulung ya Iya loh Ya, ini kayak di area bawah Akan dicuekin aja sih Kecuali Ada rotasi Dari teman-teman semuanya Cuma Dua ini EVOS Dia Di area bottom lane Dia udah nge-cutting-nge-cutting Tapi dari Yams-nya Wave of Dragon Karena JPL Tapi Yams masih berusaha untuk kembali Selamat EVOS SG Belum cukup damage untuk nge-meltdown Yams Yap, sementara itu sekarang di area atas Mereka pun masih damai Tentram jaya juga Dari dua hero yang dimiliki oleh EVOS SG Pak Kito-nya mulai bergerak ke bagian tengah lagi Namun untuk sekarang di area timid Moon-nya seorang diri mundur lagi ke belakang ya Wow, dan fun fact dari snack video nih Potato sama Ciku sama-sama memakai hero yang belum pernah mereka gunakan Sebagai jungler semajang M3 berjalan Wow Ya, berarti pertama kali kita kenalan untuk Potato dengan Pak Kito ya Tapi untuk sementara waktu Mereka di early-nya Ini temponya agak pelan Karena dari EVOS mereka punya Ravaila Mereka mau nge-defense dulu Sedangkan selina harus bisa dimaksimalkan oleh Todak sendiri Cilukba Mereka berusaha sih Buat ngamanin atau mendapatkan pick-off-pick-off Jadi selain di area bottom lane Ciku guys Dia ada bottom lane Ngasih pressure kepada Gear Tapi gak perlu takut sih Gear Cuma cukup untuk memainkan laning-nya aja Maju mundur, maju mundur Karena dia terlalu tebel gitu Yap Ini dari Ciku guys sendiri Udah masuk ke dalam area pertahanan Dari EVOS SG ya Untuk mengamankan juga Karena satu monster junglernya Namun sekarang Turtle-nya Udah mulai dicolong lagi Potato Gak bakal ada kontes yang terjadi Di bawah Esmeralda dan Lunox Mereka bersatu untuk bisa mengganggu Dan juga mendapatkan Karena orange buff Yang harusnya menjadi milik dari EVOS SG Ternyata itulah Turtle-nya ditukar Dengan bagaimana Sword Kill yang dimiliki Oleh pemain-pemain EVOS SG Oh oh Beam EVOS SG Galak banget Mereka mendapatkan dua kali turtle Lalu juga dari area junglernya Udah di invasi Toret pun banter banget loh Di area atasnya Udah diamankan Dan tim Toda Hanya bisa memandang Dari kejauhan JP Alma Makadenec Terlalu besar Holy Healing Tidak bisa untuk melamatkan dirinya Tapi don't move promotion Di buku kisigu guys Menjadi korban Pertukaran yang sangat epic Untuk EVOS SG Yap Moon-nya pun Tadi udah berhasil Memberikan gangguan terhadap Yetna Moon Malah dirinya Sekali masuk Menjadi bulan-bulanan masa Yang dimiliki oleh Evo CSG hilang Sudah beberapa pemain yang dimiliki oleh Todak dan mereka Punya kesempatan untuk menghabisi langsung ke arah altertar yang ada di area M Tapi Momo dan juga Yungs mereka melindungi sekuat tenaga Wow ini tukaran 1-2 nya benar-benar gak adil sih Todak mereka harus kehilangan junglernya Sedangkan Evo CSG hanya JPL Yes tapi kita masih menunggu ya untuk item damage dari pemain Todak sendiri Tadi Blade of Despair sudah mulai tampak di buy sama si Momo Untuk yang di bottom lane nya ini masih 11-12 Ini belum kelar-kelar juga duelnya ya Eskalda Uranus Tapi top lane nya ini berkaca dari adanya Popol Kupa Ini dia sangat kuat sekali Toret atas sudah hilang Popol Kupa sebenarnya bisa melakukan rotasi untuk mengambil slot yang dipakai oleh Uranus sekarang Mereka bisa berubah posisi Namun sekarang di area M Udah ada rewomen yang sudah dibuka dimana sebelumnya Ada satu rekan yang mau untuk hilang JPL Raffaella nya dibalaskan dengan Yums Sama-sama Romer yang menghilang Oke jadi pertukaran yang berimbang Sebenarnya terjadi di bagian dari tengah tadi Cuma disini concern dari Todak sendiri adalah mereka gak bisa masuk dengan cukup nyaman Terutama ketika mereka gagal Untuk meng-cancel Real World Manipulation Berulang kali ketika Real World Manipulation dibuka Pemain-pemain dari Todak Mereka harus melompat keluar dari area tersebut Dan pun kalau mereka tertangkap di bagian dalam Mereka pasti hilang Terutama tadi ketika si Lunox ya Ketika Ciku guys bisa terkena oleh Real World Manipulation Tanpa ada escape sama sekali Udah bisa dipaksikan bahwa dia akan tumbuh Dan dari tim Todak mereka gak berdiam diri Mereka mencoba untuk pohon usir area bottom lane Gear diusir Supaya dia bisa terdefense Dan dengan demikian Evo Seisi menukarkan turut mereka di area bottom lane Dengan turtle yang bebas Tidak ada kontes ya Budaya Sementara untuk 4 matchnya terkurung Bisa ke deselamat dengan Rivaling Starmon Dia pergi lompat ke hal yang lain Sementara Potato di area mid Mengantarkan satu wave minion Tapi dihilangkan dengan begitu cepat Dengan ada satu Nibiru Passion Yang dimiliki oleh Momo Dan Todak pun harus berpikir Kerat mau ngepanis atau mau defect Tapi mereka memilih untuk mempanis Potato Yang dihabek-habek di area top lane Di area jungle Gak dilepasin Dan sebagai balasannya adalah Turut mereka hilang di area bottom lane Tapi belum berhenti disitu Tim Todak masih mencari raya tengah Ada Mirflik Out kabur Silah Memfollow up dengan sangat cepat Memback up dengan ada Real world manipulation Meltdown dengan sangat cepat Ciku guys Tak bisa kabur kemana-mana Tapi silah Menyusul Pertukaran terus terjadi Dan tersisa gear seorang diri 4 lawan 1 Wow Walaupun barusan ada persalah pergerakan Dari Ciku Dimana dia maju malah ke stun Tapi sekarang Dari girnya Bisa gak seorang diri Untuk mempertahkan diri Tapi ternyata Masih bisa Moonnya Langsung mendapatkan pukulan Dari potato Potato siapa Tapi moonnya berhasil mundur Dengan satu finger Yang dia miliki Sementara pertarungan Di bagian tungai Mereka bertarung Di atas air yang begitu banyak Gearnya Darahnya penuh lagi Ada 4 match Juga yang dipukul mundur Kemudukan Esmeralda Yumsnya Gajah di recall Gajah dipulang Karena di saat dia ingin pulang Malah diajak main lagi Itu nice play Dari Todak Tadi ketika mereka Melakukan team fight Kita melihat bahwa Ciku guys Sudah terangkap Di dalam real world manipulation Tapi memang damage Yang diberikan oleh Momo Muncul dengan Nimbirus passion Itu ngebalikin keadaan Bahkan 4 tadi Harus hilang Mengagetkan Karena burst damage Dia cepet banget Cepet banget Walaupun tadi Di saat dia maju Ada olivaptism Kestun lho barusan Hilang tadi Ciku Tapi moon kali ini Masih bisa mundur lagi Ada JPL yang terus Mengikuti Dua hero bersembunyi Di area rumputan Saling bersembunyi juga Tapi Yums Membuka kah Dengan virus dragonnya Di sisi lain Moon dalam bahaya Dari area depan Potato dalam bahaya Damage dari Momo Begitu besar Tapi gak hanya Momo Ada 4 Mace Yang mengejar Potato Dihentikan oleh Kiri ada belakang Potato tak bisa Terselamatkan Tapi dari depan Saila sudah berhadapan Dengan 4 Mace 4 Mace gak ada Takutnya di area depan sini Wow Barusan juga dari Potato-nya Keinjek ada Satu trap Yang udah dipasang Oleh Selena Walaupun tadi Dia selamat Tapi ternyata Tidak Dan Lordnya Sekarang akan menjadi Milik dari Todak itu sendiri Relovel Selan Sudah dibuka Yumsnya masih punya flicker Dia pun selamat Ada konsel yang digunakan Guna untuk menambah Monster Speed dan juga hilang Untuk bisa kabur daerah tersebut Gearnya mengusir mundur Pemain dari Todak Oh ho 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 Guna sama-sama kerat Untuk berperang Mereka mau Untuk mendapatkan Turut di area tengah Dari Evos Age Ada WVN yang mereka Hantarkan Dan 4 Mace Memilih untuk kembali Saja dengan Falling Star Moon-nya Defense mechanism Yang dikeluarkan Mereka gak mau Perang terlebih dahulu Mereka sabar-sabar Mencari momentum Yang tepat Apalagi dengan Datangnya Lord Yang pertama Di tangan Todak Ini di area Ini juga dengan Lord yang udah Mereka berhasil dapatkan Mereka mengawal pelan-pelan Ada beberapa hero Yang terus mengiringi juga Gear Kali ini harus maju mundur Memainkan regen SPN Yang dimiliki juga GPL Belum berhasil ditendang Dengan Way of Dragon Yumsnya harus mundur lagi Purple buff Kali ini akan mereka amankan Tapi Untuk Rhenusnya langsung maju Memeranikan di bagian depan Malah menjadi korban Walaupun Rhenusin bagian belakangnya Udah bisa digocek dengan Ada yang satu Bian of Horde Yang dimiliki oleh Jiku Guys Namun sekarang Dipalaskan lagi Triple kill Moon-nya Terjebak seorang kiri Ada Momo Looking for Mania Dan bener aja Ada save-face yang bisa terbuka Bisa dapatkan juga oleh Momo Tapi ternyata Tidak bisa Karena untuk Yif-nya Masih berhasil kabur Untuk masuk ke dalam area Pertahanannya Tim Toda Mengamuk Tiba-tiba saja Dengan 4 point class Sudah dapatkan Lengkarkan IP plus-nya Melenggang masuk ke dalam Basement tim Emos AZ Mengamankan satu inhibitor Di area mid lane Ini udah hancur aja Sekarang ini Tertaretnya Sangat cepat sekali Eksekusi dari Todak Momo tadi Yang bener-bener Make a play Dengan Matrix Dia dengan Atom Yang sudah disupport Kita akan melihat Replay-nya yang Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A2 S5G Dimana Mereka keluar Dari zona untuk Real World Manipulation Dan terpancing semuanya Untuk menangkap Ciku guys Tapi masih ada Brilliance of Order Dan Momo Dia bebas banget Dan bahkan Arrow Dari Moon Juga masih sempat Untuk mengenai Momo aja udah pake flicker Buat maju ke depan Buat nyerang Seperti saya diri itu Tim Todak Dan Momo Maleficro juga udah Didapatkan Makin penetrationnya Berasa Waduh Nyangkut lagi Tubuh dia dilompatin Selamat dia Masih berhasil kabur Ada artileri Yang dikeluarkan juga Gear-nya Masih bisa selamat Dengan ada Ini biru passion Yang dikeluarkan Itu gear aja Yang stable itu Makan damage-nya Momo Berdarah-darah Robotnya Bocor Kicir Kicir kemana Ini Evos HD Dominasi awal mereka Berhasil dipatahin Sama Todak Bener Todak Mereka Ternyata Masuk ke mid-game Late-game Mereka teamfightnya Rapi juga Mereka gak asal Maju Mereka mancing Untuk reward manipulation-nya Dibuka Dan ketika Udah dibuka Seperti itu Mereka Tarik keluar Mereka gak bawa Di dalam reward manipulation Dan ini lagi Duel taunting Ya Lagi apa ya Lagi parada Banyak-banyak kan Recall Coba-coba Yang recallnya sedikit Kalah-kalah Ya Masih lanjut Di sana Masih 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 Best of Five series Juga Masih Terusin Tim Todak Mereka tinggal Memegang kendali Aja sih Jangan sampai Kendor Atau Memberikan celah Untuk Evose HG Sekarang Map-nya Udah dikontrol oleh Tim Todak Dari Tiga lane-nya Dijagain terus Jungle-nya pun Demikian Ini mereka nyebar Loh Mereka gak ngumpul Tim Todak Mau make sure Bahwa Tiga lane ini Dimenangkan oleh Mereka Karena beberapa detik lagi Lord akan hadir Ini Lord yang kedua Sebenarnya Lord yang pertama Memang cepet banget ya Langsung di secure Sama Todak Karena mereka punya Dua burst Mereka punya Ciku Mereka punya Momo Ini dua burst Demand yang cepet banget Dengan Dua tipikal damage Yang berbeda Satu physical Satu magical Iya Satu physical Satu magical Beneran Terlunah dan juga basic Wih Wih Di bawah Dua lawan Satu Formage Itu temannya di belakang Dan menghilang Sudamun Sakit banget Ionic Engine Dimelikin oleh Gir Nah sekarang Infos HD melihat Bahwa ini adalah Empat lawan Lima Mereka punya kesempatan Sangat besar Untuk mengkontes Lord yang ada Tapi ada Amir Begitu sekarang Terlalu mundur ke area belakang Tapi damage dari Momo Tengok Melton dengan soal cepat Godlike didapatkan Dan Potento Mau lari kemana Nggak ada yang bisa kabur Dari gemuran tim Todak Masih dikejar Dari JPL Yang begitu sekarang Solar Maze Akan menghantarkan Kak Dan satu Gir Tertinggal di area belakang Dan inilah Wild Out Didapatkan oleh Tim Todak Todak Yup Udah berhasil Todak kali ini Memberikan wipe up Terhadap Vivo Saya jadi Dimana sekarang Harusnya Di game yang pertama Menjadi milik Daya Todak Game cukup cepat 14 menitan Berhasil Diamankan Todak Wow Oke Padahal itu tadi Empat lawan Lima Iya Posisinya emang Kalau dari hero Go 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 Semuanya berkutat langsung Di area mid lane Bertemu sudah Tak bisa terhelatkan Saila di area mid lane Diharas langsung oleh Moon Sedangkan gear di area top lane Momonya di area bottom lane Saling bersembunyi Menunggu momen yang tepat Untuk keluar Nge-clearing minion Tapi kalau kita lihat Perkenalkan dari Yams Yang begitu agresif Masuk area jungle Milih tim Ufos SG Nih Yamsnya yang bertindak Kali ini Dengan menggunakan Angela juga Papa String Ataupun Love Feming dimiliki Di awal-awal Pasti akan sampe Sekali JPLnya Coba lihat Sedikit lagi Darahnya Sementara untuk Potato Berjuang seorang Diri untuk bisa mendapatkan Langsung karena Purple Buff Gear udah level 2 Akankah Dia mau Diserang habis-habisan Oleh pemain Setelah purple buff Sekarang saatnya Orange buff Sedangkan tim Toda Ini Dari Cikunya sendiri Dia fokus nge-clearing Semua jungle terlebih dahulu Barulah Ke purple buff Yap JPL Setelah terkena Energi cinta ya Dia pun langsung Balik badan Dan mencoba Untuk memberikan Gangguan balasan Tapi Seila Di area mid Harus berdapat Dengan 2 player sekaligus Ada mir Snipernya Rainernya Udah langsung dipegang Dan siap Untuk diundingkan Damage Sekarang player dari Todak Ya di area bottom lane Itu Hanya akan Saling menjaga jarak Satu sama lain Tapi dari tengahnya Langsung dipegang Dia sendirian Gak ada Yang bisa Untuk membantu Di area mid lane Bahkan dia Udah Udah pasrah Gak bisa pake flicker Udah langsung Dapet aja Menjadi korban pertama Tapi JPL pun kali ini Buset ditembak Kamadrim Adamir Untuk memberikan Sebuah shock therapy Agar Cikgu guys Dan juga Yums Mundur dan tidak Mengejar ke arah rekannya Untung aja ada flicker Dari JPL Dia selamat Dan gagal sudah Todak Untuk nge-trade point kill Tapi di sisi tengah Disini Moon juga bermain Sampai galak Menuju ke arah Seila tapi Flicker digunakan Untuk kabur Cikgu guys Sudah belak Melalui dikeluarkan Tapi dia terlalu Melalui dikeluarkan Memernya Masih ada Tapi ini Tari tim Todak Banyak banget yang low Yums mau ke arah mana Dan sedikit tersesat Hanya bisa pasrah Di tangan Seila kah Karena Yumsnya udah gak punya Seila pas Love wave Hanya bisa mendelay Waktu kematiannya saja Wow Paper stringnya tadi mengganggu Love wave-nya memberikan Sedikit arti kehidupan Dimana Tonepat memory Di arah bottom lane Berhasil memenangkan Pertarungnya 1v1 situation Wow Itu keuntungan banget ya Untuk di gold lane-nya Karena itulah Memang diperlukan Satu chance Untuk bisa mengejar Ketinggalan gold Kali dan Todak Berhasil Setelah berhasil Untuk memuangkan Adamir Kembali ke base Dengan cukup Terpaksa Yap Ini di area Tartal sendiri Sekarang juga semuanya Udah set up Dari kedua tim ini Gear Di bagian belakang Mungkin sesat lagi Glorious partway-nya Ini akan langsung dikeluarkan Hanya saja sekarang 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 Langsung nabrak Ke bagian depan Ejelanya juga Sudah masukkan Asken yang milikin Sebenarnya itu Untuk CPL yang Sembilan Yang saat cepat Pak Kito Menjadi korban Tambahan Seilanya Melugian Yang arah mana Dimana sekarang Formesnya Berhasil untuk Memberikan tembakan Ataupun Tarian-tarian Yang dimiliki Lewat Stardust Denarnya saja Berhasil Dipanggil oleh Moon Dengan menggunakan Guiding win Yang dia punya Tim E-Voz E-Z dan juga Tim Todak Semakin memanas Dari keduanya Tapi di area top lane Gear Sudah berhadapan Formes Dan juga Yams Dia punya Durableat yang Sangat tinggi Jadi susah tentunya Kalau mereka Mau ngegangguin Gear di area top lane Wah itu tadi Gue sampai salah ngomong Sampai esmeral Dan ngeluarin tembakan Coba kapan Dia nembak Om Wawa Kang joget Dia yang benar Itu malah Tapi tartelnya pun Sekarang Udah Dicolek-colek Lagi Gear-nya Apakah dia berani Maju ke pagi depan Oke Ring of punishment Bisa tetap Dia gunakan Walaupun mananya Abis darahnya Akan menjadi korban Tapi Momo Di bawah Ada 3 hero 4 bahkan Yang akan bersih Alturami Langsung karya Dari kolen ini Shield turret-nya Langsung dihabisin Ada Moon juga Lalu tembakin Artillery Darahnya Langsung terkuras Abis Terkena juga Efek dari Sehela yang Masuk ke bagian Dalam yang Yang operator Yang dimiliki Yumsnya Di bagian belakang Bishatan Pun langsung Dilakukan Tertangkap Basah Sehela Terlalu jauh Sekarang Tapi Cikgu Diam-diam Dia berhasil Mencuri Parful Buff Milai tim Evos SG Dan Ini Tanpa Adanya Parful Buff Untuk Potato Gak bisa Untuk Ngespam Seenak Dia Ini Bakal Cepat Terkuras Juga Mungkin Dari sisi Mananya Walaupun Kemungkinan Akan ada Yang catat Talisman Juga Dari Dari Cyclops Untuk Mendompleng Dari Cooldown Lalu Dari Penggunaan Mana Itu Sendiri Untuk Region Mana Tapi Sekarang Todak Mereka Gak Mau kasih Napas Gula Mereka Kepres Defense Dan Mengusir Mundur Tim Todak Todak Pun Oke Kita Jangan War Duluan Asal Kelakon Farming Farming Dulu Apalagi Khususnya Untuk Momo Dia Butuh Item Dia Butuh Item Dan Evos HG Pun Demikian Tower Mereka Surat Mereka Masih Berdiri Teguh Semuanya Nih Di Bottom Line Sudah Hancur Satu Dari Todak Cuma Dari Sisi Tetap Mereka Yang Tinggi Oke Baiklah Kalau Begitu Tapi Di Area Tengah Yums Masih Berhasil Mundur Hanya Start Power Lockdown Masuk Langsung Kara Angela Langsung Memberikan Tempakan Langsung Kara Tiga Orang Tapi Murnia Masih Berhasil Selama Ke Bagian Belakang Sementara Untuk Brody Berhasil Dapatkan Gearnya Langsung Berusaha Untuk Masuk Bagian Elam Memberikan Badannya Agar Rekan Rekan Bisa Sedikit Lagi Tersisa Mereka Bergantian Untuk Bisa Ngebadan Belum Lagi Ada Satu Web Minion Yang Masih Tersisa Untuk Melindungi Pergerakan Anak Anak Todak Wow 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 Ngegeragas Langsung Dari Tintodak Sekali Melongkongan Pressure Mereka Nggak Berhenti Disitu Tapi Moon Nge-follow Sailah Dalam Bahaya Posisinya Kurang Baik Untuk Team Evil Seiji Nggak Bisa Menghentikan Moon Wow Itu Damagenya Gede Cukat Ya Satu Buah Ini Blossom Tadi Dan Lihat Dari Moon Enchanted Talisman Dia Pergi Ke Arat Damage Untuk Moon Sendiri Karena Dialah Yang Berparat Sebagai Midlaner Kali Ini Dari Sepatu Sendiri Dia Udah Menggunakan Penetrasi Menambahkan Lagi Bagaimana Damage Dari Magical Yang Dia Milikin Kartal Nya Pun Sekarang Kembali Akan Menjadi Milik Jari Tondak Karena Tidak Ada Kontes Berarti Lawan Order Konek Udah Ada Star Power Lockdown Tapi Malah Dilompatin Paling Untuk Pergerakan Dari Cyclops Potato Sedikit Lagi Masih Bisa Selamat Rakan Kadian Paling Untuk Membalaskan Kadian Dimana Sekarang Untuk Jikunya Sendirian Seorang Diri Ring Berhasil Langsung Mempapan Habis Pergerakan Tapi Di area Yang Berbeda Udah Ada Lagi Ton Memori Cycling Inggris Tertangkep Basah Lagi JPL Seorang Diri Raffaella Pergi Karamana Satu Wit Terakhir Hilang Sudah Triple K Looking For Maniac Untuk Momo Kali Ini Satu Untuk Tiga Pertukaran Yang Sangat Baik Untuk Tim Podang Sedang Diboss HG Mereka Gagal Untuk Ngepanish Forrest Padahal Riser Still Yang Dikelorkan Begitu Banyak Masuk Kejiwa Formace Di saat Yang Tempat Dan Itu Tipis Bahwa Sehingga Posisi Mereka Sedang Ngejar Ke Area Formace Eh Ujuk Ujuk Belakangnya Muncul Momo Damagenya Edan 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 Tadi Kalau Aku Ngeliatnya Dia Udah Punya Satu Damage Plus Yang Pasti Atena Shield Dapatkan Juga Jadi Cukup Respect Dengan Todak Disini Mereka Mainnya Rapi Banget Tadi Terutama Untuk Play By Play Dari Formace Yang Dikombinasi Bersama Dengan Angela Itu Tipis Banget Tapi Masih bisa Kabur Bahkan Yang Tumbang Itu Si Ciku Gasta Yang Cikunya Ketangkep Cuman Mereka Sepertinya Wah Gak Bisa Temen Kita Disikat Sikatin Udah Langsung Dibalas Dan Memangkan Todak Dan Mereka Dibuka Memberikan Efek Slow Kepada Pasukan Todak Wow Orange Diambil Ciku Makin Terhimpit Lagi Dari Evos HG Ini Dari Formace Tadi Udah Ada Map Yang Dilakukan Oleh Angela Ini Mau Dimasukin Apakah Ini Formace Aman Santai Dulu Tenang Masih Sendirian Masih Kuat Gua Permasalahan Dari Evos Sekarang Adalah Bagaimana Momo Harus Dikurus Karena Dia Lepas Dia Bisa Dapatin Objektif Untuk Sisi Yang Berbeda Dan Dengan Satu Bawah Item Nod Ini Akan Mempersulit Lagi Untuk Evos SG Karena Akan Mengurangi Efek Regen 30% 50% Wow Tiga Ya 50% 50% Oke Tapi Ini Lord Yang Pertama By Samsung Galaxy A52S Kayak Tim Todak Udah Nyolek Nyolek Terluan Udah PDKT Ke area Lord Evos SG pun Sudah Sadar Akan Hal Itu Nih Gimana Lagi Kalau Mau Main Durability Durability An Udah Untuk Memain Evos SG Kalah Jauh Selain Dari Hilos Hilos Walaupun Hilos Kita Kenal Darah Darah Pasti Kan Sang Panjang Tapi Armor Dia Adalah Yang Paling Kecil Dari Deretan Tank Yang Adanya Satu Sekarang Sakit Paket Parus Tidak Untuk Contek Aja Itu Dilakukan OSE Tapi Lord Langsung Didapatkan Formage Di area Berbeda Kagura Langsung Dilopatin Langsung Milana Cepat Dua Player Kali Dari Evos SG Menyisahkan Tiga Dia Ngehalau Bahkan Tiga Pemain Di area Belakang Supaya Nggak ada Yang bisa Lakuin Backup Ke area Lordnya Udah Ngedapetin Lord Ngedapetin Dua Bonus Skill Sehingga Sekarang Tim Toda Dengan Gagah Perkasa Akan Nge-push Untuk Ketiga Lainnya Wah Sementara Itu Sekarang Mereka Dapet Lagi Satu Inartar Di bawah Lordnya Di atas Udah Jalan Pindah Lagi Ketengah Mereka Fokus ke area Turret Yang tersisa Sedangkan Dari Tim In-Nex Mereka Tersisa Inhibitor Saja Oke Payungnya Dilemparin Dulu Santai Dulu Nanti dulu Ngasih-ngasih Shock terapi Dulu Dikit Tapi Damage Dari Saya Udah Bukan Main-main Lagi Lord Dibentangkan Disitu Agar Mereka Dari Todak Tidak Bisa Menyebrang Siapapun Yang menyebrang Akan Terkenai Fax Dan Udah Yaudah Gak boleh Lewat situ Gak apa-apa Purple buffnya Buat aku Terima kasih Mereka tunggu lagi Om Mawa Untuk serangan selanjutnya Apalagi Damagenya Dari si Momo BOD ada tadi Mokka Handless Sudah ada Athena Shield juga Udah bertubi-tubi Dan XP-nya Dimenangkan Wah Itu apaan Itu barusan Sackling Eagle-nya Mendadak Langsung terbang Tapi ternyata Cikunya Langsung masuk Dan juga membabar Api siapapun Yang ada di bagian Dalam Sampot Menjadi korban Yang ada tertinggal Sentirian Menjadi sosok Pembeda Menjadi skill Yang begitu Membuat player Dari Todak Begitu tersiksa Itu gerakan Yang mungkin Mengejutkan Bagi kedua belah pihak Todaknya kaget Evoce AG kaget Saya juga kaget Baru saat Itu juga kaget Lah kok terbang itu Ujuk-ujuk Meruduk karya depan Memang mereka Ngedapetin potato Tapi ketika Balasannya adalah Moon dan juga Ciku guys Jadi gak untung Apalagi mereka Melepaskan Pressure yang sudah Mereka berikan Dari tadi Evoce AG udah dikandangin Sekarang Bisa masuk Atau bisa keluar Dari base-nya Itu yang bahaya Sebenarnya Untuk Evoce Kalau mereka bisa dapetin Kondisi-kondisi Seperti tadi Nah ini kita lihat dulu ya Ini langsung lompat Ketengah-tengah Dengan adanya Sikling eagle Ngikut kan Ciku guys Angelanya juga Pas kondisinya Lagi masuk ke dalam Dan dia gak bisa Kemana-mana Karena untuk ngedash keluar Itu butuh jam Plus Ciku juga Barusan itu tadi om Gak langsung keluar Mampir dulu Bentar tadi Pengen dapet Satu dua hit lagi Itu dia barusan Mungkin kalau dia bisa Langsung selonong boy Keluarnya Mungkin selamat Itu barusan Tapi tadi kayaknya Dia mampir dulu Kedepan Patrick Kena damage Wah sakit juga Pergi deh deh Dari situ Ini nampas segar tentunya Untuk Evoce Ketika tim Todak Melakukan sedikit Miss Kalkulasi atau miss play Ketika di era bottom lane Mereka bisa untuk Mengamankan Purple bug-nya Potato Agak sedikit bernampas segar Pastinya Karena Adanya kesempatan Seperti ini Tapi Todak Setelah mereka Trif Udah hidup semuanya Masuk karya jungle Evoce lagi nih Dan 40 detik Gak kelihatan Kalau di dalam Keluar Keluar bikin Keluar bikin Nah itu kelihatan disana Teradu ya Aduh recall Ini Lagi pada nungguin Lord sih Seharusnya Lord yang kedua Akan menjadi penentu pula Siapa yang akan Mendapatkan Lord Siapa yang bisa Nge-pick off duluan Itu strategi dari Kedua tim Benar-benar di asah Ketika Lord muncul Nih Gire juga Masih di tengah Menjadi Palang pintu Menjadi tembok Pick off dulu gak sih Dari Evoce SG Mereka udah maju Karya depan Ngeliat Moon Tapi dengan kondisi Yang gak tau Ada dimana Esmeraldanya Ternyata berkembang dengan Tengah Dan posisi yang Tidak pasti Evoce SG Udah sabar dulu Sabar dulu Tungguin Evoce Dan tungguin Todak Untuk berperang Didekat Lord Mungkin yang akan Kita saksikan Nih Di area mid juga Mereka Mulai lagi Memfokuskan Ke arah Dari Lordnya Mereka Ingin mendapatkan Lord yang kedua ini Memancing Memanggil Pemain dari Pose SG Untuk bisa bertarung Melawan mereka Ada Holy Healing Barusan dikeluarkan Juga Lordnya Kereset Pemain di Pose SG Seperti agak sedikit Mundur ke belakang Ini Formace nya Ngejagain Banget dia Nguni out Temen-temen dari Team Evoce SG Sedangkan dari Team Todak Lihat ada Gear yang ke arah belakang Dengan Glory Speed to Waysa Yang akan kedapatkan Tapi tidak tentu Yang berhasil Untuk mendapatkan Lord Moon Di area depan Formace menahan Semua member Dari team Evoce SG Masa sempat selamat Tapi Dengan adanya Mutaliti yang Sudah pecah Dia masih bisa bertahan Sedikit lagi Tapi damage Dari mama Begitu besar Ada yang membalas Dari cikunya Yams Yams Iya udah sekarat banget Tapi Formace Mengacak-acak Pola permainan Dari team Evoce SG Waduh itu Star power lockdownnya Connect dan tertinggal Sudah Untuk Esmeraldanya Kali ini Hanya ada Dua player Dari Todak Dimana ada Lord yang berjalan Juga di bagian bawah Tapi kesempatan kali ini Untuk Evoce SG Hadir Mereka bisa Membabar habis Satu inner part Di area midnya Ada penjagaan Yang dilakukan oleh Momo dan juga Yams Untuk menggagalkan Naksinya Akan dilakukan oleh Pemain dari Ivoce SG Mereka sepertinya Akan lakukan One strike Pus Udah nama Tilda Oli Paptis Selanjutnya Dikulakan Begitu aja Akan menjadi Skor satu sama Untuk pemain dari Ivoce SG Dengan satu momen Yang sangat-sangat Merugikan bagi Todak dimana sekarang Satu sama pun terjadi Ivoce SG Luar biasa Kalau dipakai Ataupun dikasih Langsung ke arah Luye ini Bakal langsung memberikan aksi Yang sangat-sangat Karena juga merepotkan pemain Dari Todak Lihat ini Dari tim Todak Junglernya Midlanernya Kesiksa Gara-gara satu Luye Kesiksa banget loh Ciku 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 Arus Riku Udah pegang kepala Bener Kalau sampai tadi itu Masih sempat ngegaruk Ciku Bakal trending Itu dimana-mana Trending Pak pale-pale dong Dajinnya Tapi ya Memang Ini Todak Early-nya Sampai Tertatih-tatih Karena pergerakan Dari tim Evo Cici Yang begitu berani Sekarang Dia ada bottom lane Ada Amir juga Yang farming Momo Sepertinya dia Berteriak Halo help me Dia ada bottom lane Karena susah banget Untuk Lamu-Lapo Bahkan untuk Kino Mili Apapun juga Ketika berhadapan dengan Brody Brody pasti bisa Marikuler ke belakang Karena Brody dengan efek stunnya Plus dia bisa nge-dash lagi Slaytonan Itu yang sulit Untuk ditebak Mau pergi ke arah mana nih Cuma Iya Tapi sekarang Delicatgenya Pergi ke arah Yang ternyata Berlawanan Dari posisi Esmeralda Wow ikannya Ikannya pas keluar tadi Latar ketnya mana Bos Esmeralda di belakang Oke Sebenarnya itu Turtlenya pun sekarang Udah langsung dicole Begitu aja Oleh Ben dan Potato Berhasil mendapatkan Turtle tersebut Ya setelah presiden yang mereka berikan Dan otomatis Gak ada nih Dari tim Todak yang kepikiran Sampai karya turtle Dibiarin gitu aja Dan EVOS SG Mereka Gerakannya juga Walaupun gak menghasilkan point kill Tapi pressure yang mereka berikan itu Berasa ke tangan Todak Yep Ini di area med juga Untuk Luye ya Sailah Masih emang harus jaga jarak Sih seluruh pemain dari Todak Karena kita tahu Damage dari Luye Ngeburstnya Ampun-ampunan om Setuju Siapa lagi Buat diatlinya Kalau memang Udah disetir Dua lane Dari EVOS SG Udah berat banget Untuk Todak sebenarnya Yep Ini dari Gearnya sendiri Jauh menjadi Satu Tembok utama lagi Dari itemnya juga Udah terlihat Sekolah penetrasi juga Udah langsung digunakan Oleh Sailah Di area mid Blending Monog Gunnessnya juga Terus-terusan Memberikan efek slow Kepada dua orang tersebut Namun ada pergerakan Dari Rafaelanya Di atas Gear dan juga Formes Mereka udah berharapan 1v1 Dimana sekarang Gearnya menang Satu level Untuk mid lane-nya Bahkan di press abis Untuk Todaknya Mereka kalah di mid Di bottom lane-nya Juga udah di press Sama si Adamir Jadi EVOS SG Mereka tinggal Tahanin aja temponya Mereka dapetin objektif Tertanya untuk yang kedua Dan ketiga Mereka udah lead jauh banget Yep 9,7 9,8 Berbanding 8 Udah ada hampir 1000 ya Network perbedaannya Tapi sekarang Estes Seorang diri Agak cukup jauh Jaraknya dengan beberapa Player yang lain Tapi Momo Mulai hadir Siap kak Dia langsung lompat Dengan Brava Fighter Yang dimiliki Satu hit terakhirnya Berhasil diambil Oleh Ciku guys Hampir aja menjadi Milik dari CPL Kedua tim Di menit keempat Belum bisa mendapatkan Satu point kill pun Tarik lur yang sangat manis Dilakukan Tapi tinggal menunggu timing Ini karena rotasinya Terus-menerus dilakukan Formes Maju terlalu depankah Dan gear Seorang diri Gak ada yang bisa Membackup dia di version Bahkan ultimatenya Dikluarin juga Langsung Mereka mau komik Karya gear Tapi Semua resource gear dikeluarkan Itu pun belum cukup Untuk menumbangkan gear 4 hero 4 hero Gear Dia sempat menahan Disitu beberapa saat Hingga dia punya jalan Yang emang dengan Satu glorious pathway Dia bener-bener bisa kabur Mungkin dia bisa mengeluarkan Glorious pathway di awal Tapi setidaknya mungkin Akan mentok Karah pit dari Tartol Ataupun Lord itu aja Dan sekarang Yumnya di bagian tengah Udah merasakan Menggunakan sakitnya Damage dari Seila Seilanya mulai tertangkap Basah Tapi dia masih berhasil Juga memberikan efek Diversion rotation Mulai tertarik Di dalam satu buah lingkaran Udah mendapatkan posisi Yang jauh lebih baik lagi Seilanya Siapa lagi yang menjadi korbannya JPL udah kembali hadir Memilikan holy healingnya Gear Mundur lagi Guna untuk menjauhi Pergerakan dari Pemain-pemain Todak Serem banget Evos AC di area tengah Mereka berhasil Kayak kasih pressure Diversion rotation Dan Ini Walaupun Team Todak kehilangan Tartol Tapi Ciku Dari farming pattern Yang gak bisa kebaca oleh Evos AC Nyolong orang yang Seperti dari Tempat lain Momo Udah menggunakan Flickr dari JPL Muncul dari arah Di belakangnya Mencoba untuk nge-sandwich Tapi Tidak berhasil Dan Evos AC Hanya bisa pasrah Melihat kepergian Dari Momo Yang selamat Dari pengejaran mereka Yep Orange buff kali ini Terbuka dengan begitu bebas Akankah Kesitu arah mereka Rotasi Dari Potato Dan juga JPL Karena Moon Berusaha untuk Mencoba masuk Nge-backstep Pemain yang dimiliki oleh Evos AC Tapi ternyata Mereka masih berwokus Untuk bisa mendapatkan Langsung ke arah Satu ototara Di area bottom lane-nya Belum ada Point kill Akankah terjadi Di sini Karena di area bawah Momo diudak-udak Tapi Yums Bisa mem-backup dengan Sangat cepat Mau majuin kah Karena udah ada Moon yang di area belakang Momo begitu sekarang Dan akhirnya First Blood Dihasilkan oleh Team Evos AC Wow Kombinasi kombo Dari Pendant Juga Brody Memberikan sebuah Aksi yang sangat Sakit loh Ya item dari Ichiko guys sendiri Masih di War X Momo juga demikian Baru punya Blood plus X Jadi Berat mungkin Untuk bertahan dari Adamir yang Sebentar lagi akan Mengarah ke BOD Ini mereka emang Cukup lama ya Mereka cukup lama Untuk menampakkan dirinya Di area bottom lane Mereka cukup lama Untuk beri di area sebut Tapi gear di atas Bisakah mendapatkan Karena satu ototara Dan ternyata berhasil Dilompatin Tapi tidak memberikan Efek apapun Terhadap gear Gear Kayak dijogetin Yaudah Cuekin aja Santai Focus Focus karya turet Yang tak bisa Didefense oleh Tim Todak Di level fan Dibiarkan begitu saja Sementara sekarang Di area river Mereka sudah melihat Ada rotasi Dari tim Evos HGO Dekes akan dikeluarkan Formace Masih flick out Bisa kabur Dengan selamat Ditambah dengan heal Yang diberikan oleh YAMS Sehingga Evos HG Mereka mengurungkan Niat mereka untuk Mengejar lebih jauh lagi Ke sisi Todak Selamat sudah Tadi dengan dirinya Yang berdekatan dengan Estes ya Andai kalau tidak Tapi sekarang Di area belakang Udah ada sebuah Aksi penjaga lain Langsung dilakukan Estes ya Tertangkap basa 2-0 sekarang Skor yang dimiliki oleh Evos HG Loat poin killnya Di version yang dikeluarkan Oleh Seila Membuat Todak Tak bisa memprediksi Posisi di mana Dan surprise Pick off Yang sukses Berhasil didapatkan oleh Evos HG Tapi tim Todak Mereka Oke kita gak bisa nih Ngikutin gameplaynya Tim Evos HG Mereka bermain dengan Cerdik Juga untuk mendapatkan Turet di area top lane Ini untuk banenya Dari tadi farmingnya Di area situ ya Gak naik-naik loh Deku deh Serius Dia farmingnya Di area dari Todak Sementara itu Untuk gear Seorang diri Emang dari tadi Sosok yang sangat sulit Untuk ditumbangkan Sementara Jepela Harus balik lagi Menunjukkan Outer turretnya Ada Jiku guys Yang masih berusaha Untuk bisa mendapatkan Akar alito wonder Terus menerus Dari keduanya Saling Memainkan gameplaynya Masing-masing Tapi kalau Di menit segini Kita lihat Begitu pasif Rotation Disversion Sakit banget Dari Sela Untungnya Itu gak ada Deadly Cats Dari Ben ya Dari Potato Itu tadi ya Kalau kombonya jalan Bukan main Itu damage Sementara Potato Sudah level 12 Siap untuk maju Ke bagian depan Untuk Jiku guys Masih tertinggal Tapi diversetnya Sudah berhasil Langsung berpindah Tempat dan berdepan Langsung garampun Dimana Tidak ada yang menyadari Kalau mereka sudah Berpindah tempat Tapi Jiku guys Langsung menabrak Karat tubuhnya Pertampulan Berhenti Karena sekarang Di area Amin Sudah dilakukan Begitu aja Sementara Brave Effect Sudah dilakukan Sebelumnya Hume Terus memberikan Support Energy Untuk War Mace Dimana sekarang Palisar War Mace Masih berusaha Untuk bisa Mengusir mundur Perkerakan Lima player Dari EVOS SG Cukup luas Dengan Memakan Banyak korban EVOS SG Gak mau terlalu Overextend Sedangkan Todak Gak ada Balasan Point kill Yang beras Mereka dapatkan Dari peperangan Yang cukup panjang Itu Mereka hanya Menghindari Menghindari Dan menghindari Tapi satu persatu Dimakan Loti EVOS SG Ini berat Berat banget Untuk Todak Apalagi Untuk EVOS Mereka punya Kombinasi hero Yang menurutku Bagus banget Ravaila Dengan efek Slownya Dan juga Dikombinasikan Dengan Deathly Catch Itu Sekali kena Deathly Catch 70% 80% Pasti kena juga Belum lagi Ada Loi Yang selalu Bisa ngasih kita Kejutan-kejutan Diversion Yang dibuka Dari Loi Bisa dapetin Dua hero Langsung Dari Todak Dan itu Todak Bahkan tanpa balas Karena dia kaget Kaget Gak siap Lah siapa nih Dalam rumput Itu apaan Barusan Diverfector Dikluarin dia Mendadak Lompak ke bagian depan Deathly Catch Untungnya Ada Esta Yang tetap Memberikan Healingan Terhadap Rekannya Tersebut Belum ada Satu player Pun yang Tumbang JPL Tercolek Dengan ada Satu Pai Yang langsung Dilemparkan Tapi gear Seorang diri Bagaian belakang Ada tiga player Yang mengilingi dirinya Tapi dirinya Masih sangat-sangat Kuat Belum lagi Ada Holy Healing Yang langsung Memberikan Momentsi Tambahan Ada darah Tambahan Untuk Gearnya Maju Lagi Ring Opanish Malah Terus Dikeluarkan Guna Untuk memberikan Efek slow Terhadap Seluruh Pemain Dari Toda Kiar Amin Potato Langsung Lepahin Aja Karena Wave Minion Ada Meriam Langsung Ditembakkan Tapi Lord Pun Sudah Hadir Untuk Memanggil Kedua Tim Ini Wow Berantak Ada korban Jiwa Sama Sekali Tapi Voss HG Bergerak Waduh Dengan Diversion Ini Belakang Tapi Bergerakan Yang Kepat Karena Cikup Guys Berhasil Ditumbangkan Sedangkan Dari Depannya Frontlinernya Glorious Petway Dikeluarkan Masih Beradu Membos Seorang Diri Tak Ada Yang Menemani Sedangkan Dikejar Tersisa Iam Seorang Diri Di Lini Belakang Terpecah Belas Sudah Dari Tim Todak Peperangan Yang Tak Bisa Mereka Menangkan Lagi Dan Lagi Silah Dengan Diversion Memberikan Efek Kejutan Minus Satu Jantung Minus Ada Banyak Pemain Dari Todak Tadi Sebenernya Yang Untungnya Bisa Selamat Tadi Ada Mir Dia Agak Tarik Turret Dan Kita Intim Dari Ada Mir Kali Ini B.O.D Brute Force Dan Melvick Roar Potato Bahkan War X B.O.D Endless Battle Jadi Udah Cukup Untuk Burst Dengan Physical Damage Bagi Evose SG Seyla Lebih Defense Enchater Talisman N.O.D Bener Malah Lapu-lapunya Tadi Susah Gerak Oke Dia Breva Fighter Lompat Tapi Setelah Terkena Efek Dari Lui Yaudah Dia Tersedot Kembali Dan Disitulah Momen Dimana Dia Tidak Bergerak Dan Kalau Ysanshin Kelihatan Kelar Nih Hidup Bahaya Nih Masalah Nih Ysanshin Sejauh Itu Seorang Diri Masalahnya Atau Mereka Akan Cuek Aja Untuk Bisa Menumbangkan Karena Bita Tare Karena Sekarang Lord Beserta Dengan Demikas Mau Nggak Mau Pemain Dari Todak Harus Pulang Semuanya Tapi Gir Berusaha Untuk Membuat Esmeralda Tidak Bisa Balik Menuju Karena Rumahnya Masih Ada Empat Layer Lagi Di Area Pertahanan Mereka Berusaha Untuk Bisa Menabrak Masuk Tidak Ternyata Mundur Lagi Mencoba Untuk Memecah Bela Konsentrasi Dari Tim Evos SG Ciku Ngesplit Pus Sampai Ngancurin Turret Di Area Bottom Lane Dan Formage Sementara Dia Di Area Midlane Berhasil Kabur Dari Pengejaran Tim Evos SG Flicker Wah 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 Itu Tadi Coba Lihat Kirnya Hanya Berdiri Berdiri Di Bagian Depan Lapu Lapunya Berhasil Langsung Diamankan Tapi Masih Bisa Selamat Sementara Untuk Kali Ini Ada Shadow Langsung Dilakukan Dua Player Dari Vos SG Langsung Menghilang Tapi Kiri Bagian Belakang Mendorong Mundur Dan Membuat Blok Anda Agar Dua Player Lain Dari Todak Tidak Bisa Bisa Dengar 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 Memori Terkena Karamu Tapi Yang Lain Bermang Untuk Bisa Mendapatkan Langsung Kemenangan Di Harap Best Arat Dan Benar Raja Dua Satu Untuk Evos SG Wow Permainan Sesuai Dengan Dugaan Om 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 Aku Kalau Dibilang Suka Melihat Ya Pik 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 Evos SG Sama Loh Bulat Lagi Dari Om Sama Pak Bulung Evos SG Tapi Tergantung Dari Gimana Eksekusi Dari Dua Tim Di Area Midlane Udah Terlihat Adanya Gesekan Antara Kedua Tim Ini Dua Lawan Dua Habek Habekan Sementara Dari Bottom Lane Dan Juga Formace Ini Lane Mana Yang Bakal Jadi Pusat Foros Selalu Di Gold Waduh Brody Esmeralda Di Gold Berat Esmeralda Bakal Karajang Juga Ngepress Area Tengah Lalu Area Sampingnya Adam Mau Makan Damage Begitu Besar Yams Menyiksa Dari Adam Yang Harus Kembali Untuk Balik Yep Ini Ciku Guys Juga Dengan Roger Masih Makan Farmen Hanya Saja Ciku Guys Dengan Roger Berbahaya Dia Bisa Memangkan Hero Ini Dengan Sangat Optimal Sekali Di Bagian Bawah Rubin Pak Kita Masih Melakukan Fight Di Area Tengah Seilahnya Langsung Berhadapan Dengan Lu Yi Dimana Tadi Game Sebelumnya Dia Yang Menggunakan Hero Tersebut Dia Pasti Tahu Impact Seperti Apa Forme Sekali Ini Bertemu Langsung Dengan Gear Dengan Menggunakan Pak Kito Yang Mulai Memberikan Tumbukannya Sebenarnya Esmeralda Di Arai Yang Lain Harus Berhadapan Dengan Brody Tersebut Ufuh Tapi Kayak Forme Nahan 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 Aja Kedua Hero Ini Harusnya Nggak Ada Yang Tersakiti Sia Kecuali Adanya Movement Dari Backup Masing-masing Follow Up Nya Juga Tapi Arai Topling Topling Yang Menjadi Sebuah Pemerangan Yang Dalam Bahaya Tapi Sayangnya Rapsonata Belum Bisa Untuk Mengamankan Point Kill Di Rapsodinya Peluru Keduanya Tadi Nggak Kena Dan Rapsodinya Tadi Sepertinya Tertahan Di Arah Tembok Ingin Maju Ingin Menghantarkan Seluruh Peluru Yang Dibilang Tapi Ternyata Belum Bisa JPL Balik Lagi Ke Bagian Tengah Dengan Satu Pergerakan Dari Lolita Tanyakan Kacap Siap Lompat Ke Depan Dan Bisa Melihat Dari Kejauhan Ketika Tato By Samsung Gak A52 Ditamankan Dan Itulah Ada Kombo Amo Fended Ditamankan Flicker Gear Alam Bahaya Minus Satu Jantung Dari Gear Wow Itu Flicker Amo Fended Yang Jauh Bagus Banget Loh Kombo Barusan Dengan Adanya Amo Fended Dan Juga Flicker Namun Sekarang Momonya Memberikan Damage Lagi Stack Udah Terkumpul Dia bertahan Karena Di bagian belakang Udah ada bantuan Yang langsung Diberikan oleh Ciku JPL Seorang Tiri Dan Sonatanya Langsung Kena Satu Terakhir Yang ditahan Langsung Maju Ke bagian depan Tapi Oli Baptis Sabja Kedah Langsung Karena Tiga Orang Dan Juga Membuat Kali Dibu Pemain Dari Bos Sg Harus Balik Mundur Masuk Kedalam Jebakan Dari Tim Todak Tapi Bukan Hanya Itu Ketika Ada Peperangan Di Area Midlane Ini Atasnya Juga Saling Berhantam Hantaman Ketika Tim Todak Berhasil Mendapatkan Banyak Sekali Pickoff Mereka Nggak Mau Hanya Mendapatkan Pickoff Mereka Mau Ngedapetin Gold Shield Dari Turet Di Area Tengah Dan Untungnya Ini Masih Menitiga Dilindungi Gold Shield Kalau Bisa Ancur Tengah Bisa Bude Bisa Ancur Itu Juga Gir Tertinggal Satu Level Di Bagian Bawah Ada Web Minion Yang Mungkin Akan Difreeze Aja Oleh Pergerakan Dari Formes Formes Sudah Akan Menuju Ke Has Cloud Sebentar Lagi Dia Akan Sangat Sustained Sekali Untuk Bermain Di Laning Dan Di Top Ini Juga Sih Momo Sebentar Lagi Akan Jadi Diod War X Untuk Cikogas Ini Item Udah Hampir Jadi Separuh Untuk Pemain Pemain Dari Torak Dan Satu Item Yang Finish Untuk Masih Masuk Pemain Mereka Bisa Genking Dengan Terus Terus Untuk Sekarang Kita Lihat Gearnya Ada Vendat Tadi Tadi Tidak Kena Tapi Sekarang Dari Gear Langsung Memberikan Tindakan Palasan Ada Wave Min Ada Satu Grow Tertinggal Namun Dengan CPL Kalian Udah Mulai Maju Kepang Memberi Memberikan Udah Lompatan Lewat Satu Palistar Munam Di Area Lain CPL Sudah Tidak Kuat Lagi Dan Sonat Kena Langsung Sudah Ada Satu Granger Yang Langsung Menghilangkan Caron Rochernya Double Kibasi Dapatkan Juga Udah Detebakan Lagi Pasif Yang Dimiliki Oleh Rafael Wow Kejutan Yang Diberikan Oleh Formage Dari Raya Jungle Tidak Berbuah Hasil Pasil Wow Mencoba Untuk Melakukan Hal Lainnya Dengan Amo Vendor Yang Mungkin Udah Ready Ingin Menghentikan Usaha Team Evos SG Untuk Mengamanan Tantal Tapi Gagal Dan Ini Malah Sekarang Dia yang Tumbang Membuka Peluang Untuk Team Evos SG Mendapatkan Turret Di area Bottom lane Gak Ada Yang Bisa Tidak Kali Ini Mereka Lebih Berfokus Untuk Berfarming Farming Ria Ngebiarin Momonya Jadi Di area Top lane Wow Itu Free Objektif Buat Evos SG Plus Bonus 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 Itu Bonus Incentive Gede Banget Itu Masalahnya Gak ada Siapa-siapa Juga Kan Tadi Hanya Ada Forme Seorang Diri Loh Wow Cukup Berani Apa yang Dia Lakukan Barusan Ya Resikonya Gede Banget Tapi Yaitulah Dia Yang Kita Lihat Di area Top lane Sekarang Dua Lawan Dua Tapi Tidak Disitu Ada Moon Hadir Rotation Diversion Dikeluarkan JPL Dalam Bahaya Masih Selur Karena Ariyams Disitu Menutup Point Kill Atas JPL Ada Mir Tertinggal Di area Belakang Potato Muncul Dengan Dastonatanya Begitu Sakit Diverikan Tapi Sisi Lain Ada Peperangan Yang Terjadi Tim Todang Berhasil Mendapatkan Point Kill Di area Mid Lane Terjadi Di Dua Lane Peperangan Wow Rubinya Bekerja Sama Dengan Moon Yang Menggunakan Lui Mereka Berhasil Mendapatkan Dua Orang Loh Ini Peperangan Begitu Terpisah Walaupun Tadi Ada Roger Juga Berhasil Ditumbangkan Diversion Rotation Dikeluarkan Lagi Terus Terusan JPL Mencoba Untuk Memutari Tapi Ada Formage Dia Balik Arah Lagi Potato Juga Menghilangkan Satu Webinar Dengan Rapsody Yang Dia Milikin Dibawah Esmeralda Udah Bertukar Posisi Dan Pak Kito Ada Di Area Atas Sekarang Ketika Mereka Kehilangan Meet Turet Jadi Perlindungan Untuk Area Jungle Udah Lebih Sedikit Mereka Harus Lebih Berhati Hati Kalau Tim Toda Mereka Bisa Sembunyi Di Area Jungle Belum Lagi Dengan Adanya Lu Yang Bisa Version Kemana Pun Yang Dia Mau Kejutan Kejutan Perang Pun Gak Bisa Mereka Elakan Gitu Apalagi Gak Cuma Ada Di Area Belakang Lini Depannya Ada Formes Juga Nih Tartlenya Sekarang Lagi Formes Udah Langsung Mundur Sedikit Bergabung Bersama Rekan-rekannya Moon Bersembunyi Tidak Ingin Menampakkan Wujudnya Tapi Sekarang Dia Bergerak Ke arah Yang Berbeda Dimana Sekarang Di Bagian Bawah Udah Esmeralda Seperti Karena Beberapa Orang Tapi Di Belak Potetronya Berhasil 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 Lagi Langsung Menghilang Dengan Sangat Cepat Dan Menjadi Untuk Guntuk Gada Harusnya Untuk Play Rival Dimana Mereka Sekarang Udah Berhasil Langsung Mendorong Mundur Pemain Todak Untuk Tidak Berada Lagi Di Area River Oh Oh Sam Potetronya Dengan Endless Area Jungle Sudah Esmeralda Lolita Jadi Segala Sisinya Dijaga Potetron Dapatkan Free Tartle Iya Tapi Walaupun Ciku G Sudah Dua Kali Kena Tapi Dia Masih Efektif Untuk Melakukan Farming Menstabilkan Levelnya Iya Bahkan Dia Duluan Untuk Mencapai Level 11 Tersebut Baru Disusul Oleh Potato Ini Mereka Balik Lagi Jangan Sampai Untuk Menghilangkan Early Advantage Yang Sudah Mereka Dapatkan Khusus Apa Ya Dua Item Antik Wiras Tadi Diselesaikan Yams Moon Juga Dapatkan Item Gagal Sepertinya Usaha Inisiasi Dari Tim Todak Dengan Adanya Diversion Yang Dimiliki Oleh Moon Tidak Bisa Membuahkan Hasil Apa Malah Sekarang Ivo AC Dengan Sikap Menunjuk Karya Bottom Lind Blast Mengunci Forum Mace Api Dengan Don Walking Walking Berusaha Untuk Bertahan Hidup Memeluk Turret Tapi Flicker Digunakan Untuk Menggocek Tim Mivos AC Dan Dia Untuk Nga Outplay Dari Mivos AC Satu Tumbang Wow Dan Potato Menjadi Korbannya Potato Terlalu Masuk Ke Bagian Dalam Untuk Memberikan Hit Dimana Kita Tahu Don Run Walking Itu Bisa Membalikan Keadaan Dimana Orang Yang Lebih Ramai Pastinya Dia Lebih Senang Lagi Setuju Siapa Tadi Untuk Fight Itu Ada Di Dalam Tarot Itu Dia Tiga Lawan Satu Itu Sangat Menguntungkan Rubi Sini Don Run Nyalah Atau Menang Banyak Rubi Tadi Tapi Kalau Kita Punya Haskell Red Haskell 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 Attack Speed Lebih Slow Lagi Untuk Ivoce SG Begitu Mengerikan Permainan Dari Kedua Tim Ini Apalagi Tim Todak Di Menit Yang Ke 10 Mereka Berhasil Ngelit Sampai 4000 Net Wah Nih Di Bawah Juga Bottomline Inner Tarot Nya Pun Sudah Berhasil Lagi Diancurkan Semakin Kecil Lagi Area Pertahanan Dimilikan Oleh Ivoce SG Bahkan Untuk Sekarang Dari Parkel Bug Pun Udah Dari Sherpen Itu yang Paling Terakhir Anak Kecil Tapi Kali Ini Todak Mereka Sangat Ngelit Ini Untuk Lordnya Sudah Spawn Masih Untuk Lord Yang Pertama Jadi Sebenarnya Masih Bisa Ditarik Ulur Untuk Todak Sendiri Mereka Bisa Nge-pick Off Satu Esmeraldanya Mungkin Dari Adamir Terlalu Offense Ini Bisa Ditangkap Dan Terbukti Ternyata Hanya Saja Sekarang Adamir Berhasil Kadi Tapi Ternyata Esmeraldanya Berhasilan Sediamankan Untuk Beradu Dari Sisi Retribution Pun Ini Sepertinya Nggak Bakal Menguntungkan Dari Sisi Retribution Kenapa Karena Potato Masih Level 13 Ciku Guys Udah Level 14 Pasti Dari Sisi Point Jauh Lebih Tinggi Level 14 Untuk Retribution Lalu 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 Mereka Mau Lebih Lagi Lalu Wauw Tidak Bisa Untuk Lalu Backup Tapi Maju Karya Depan Formex Dengan Gagah Beraninya Don Run Wolfking Mengisi Pergerakan Dari Tim Evos Ag Ciku Makan Garuk Garuk Di Untal Untal KB Tim Evos Ag Kehilangan Tiga Member Ini Kebuka Banget Intivitor Milik Tim Evos Ag Hanya Berdua Lakukan Defense Wah Ini Hanya Berdua Game Yang pertama Tadi Ini Mereka Berdua Dan Sekarang Mereka Fokus Untuk Mendapatkan Kemenangan Di Game Yang keempat Ini Dan Benar Aja Dua Sama Todak Mengambil Game Yang keempat Wauw Begitu Menarik Permainan Dari Kedua Tim Di Game Penutupan Kita Di Matchday Playoff Yang ke Tujuh Akan Diberikan Kepada Siapapun Yang berhasil Memenangkannya Oke Ini Kedua Tim Udah Bersiap Siaga Dan Dibu Serti Aku Jadi Mereka Yang Nonton Dibu Serti Apalagi Yang Main Ya Soalnya Kayak Kesempatan Terakhir Untuk Melaju Ke Babak M3 Ini Dari Momo Adamir Sudah Berhadapan Sama Lain Ini Rains Lawan Rains Brody Lawan Main Main Di Wiknes Poin Nya Bro Dilepas Semua Itu Baru Ada Tambahan Lagi Kan Persenan Untuk Best Damage Yang Dimiliki Oleh Wan Wan Tapi Untuk Di Early Game Belum Ada Attack Speed Untuk Wan Susah Dapet Wiknes Point Bahkan Seperti 1234 Game Seharusnya Enggak Karena Wan Wan Kan Let Game Mid Ke Led Sudahlah Itu Membela Wan Wan Todak Punya Lancelot Mereka Bisa Gerak Dari Awal Main Awalnya Dengan Lancelot Nanti Ada Wan Wan Karena Buat Evos SG Mereka Agak Sedikit Ragu Meskipun Memang Bisa Ada Di Samping Wan Tapi Ada Needless In Flower Buat Anti CC Kecuali Pranko Pranko Pasrah Jatuh Sekarang Cikunya Udah mulai bergerak Ke bagian Tengah Mereka Mulai berkumpul Wan Wannya Sedikit Lagi Udah Level 4 Namun Sekarang Udah Lari Selang Dikulang Begitu Sementara Untuk Formation Lanjut Pancar Yang Dia Milikin Beberapa Stuck Tadi Langsung Terlihat Cepet Pangan Pergerak Mereka Mulai Pergi Ke Arai Yang Lain Dimana Sekarang Kalau Dari Minimum Kita Lihat Ada Wan Wan Bergerak Ke atas Namun Dari Tartle Nya Udah Momo Yang Berusaha Untuk Langsung Mengusir Mundur Pergerakan Dari Gear Gearnya Sedikit Lagi Darah Tapi Pasif Nyala Tersedot Sudah Darah Momo Masih Bisa Selamat Untuk Mundur Todak Dan Evos HG Walaupun Mereka Sadar Adanya Turtle By Samsung Galaxy A52s Nih Ada Funpack Dari Snake Video Juga Namun Sebelumnya Ada Pertempuran Tapi Udah Gak Jadi Mulai Dari Playoff M3 Todak Selalu Memainkan Total Game Yang Ada Pertama Todak Versus Sun 21 Kedua Napi Todak 23 Ketiga IPOS SK Todak Masih 2 Semaya Itu Dia Yang Sudah Kita Semputkan Tadi Full Game Full Semuanya Full Eman Mubasir Iya Kan Tapi Ini Tartal Masih Aja Dimainkan Oleh Kedua Tim Tarik Ulur Terus Terusan Formis Udah Mencicil Tartal Yang Sepertinya Akan Dilepaskan Oleh Tapi Ada Topling Pliker Sudah Dikunakan Adamir Bisa Selamat Dari Pengejaran Teman-teman Todak Ada Informasi Udah Berhasil Didapatkan Dimana Plikernya Tadi Udah Sudah Dikeluarkan Juga Oleh Brody Tersebut Sementara Vellanya Terus Mengawal 1-1 Di bawah Di area Tartal Udah Level 5 Juga Untuk Potato Gear Masih Melawan Pertempuran Juga Dengan Momo Momo Ingin Masuk Ke bagian Dalam Tapi Gear Terus Menghalangi Agar Potato Bisa Mendapatkan Tartal Tanpa Adanya Gangguan Delikas Dikeluarkan Selamat Sudah Untuk Tartal Berhasil Dia Telan Tertalan Pada Akhirnya Selesai Tapi Di area Ciku Dia Mau Ngamanin Dari Gold Shield Di area Top Lane Di area Bawah Pun Demikian Bermain Objektif Dari Tim Todak Dari Gear Sendiri Pun Harus Pulang Ada Web Minion Yang Pastinya Itu Pastikan Ditabrak Langsung Oleh Esmeralda Tapi Dari Yuzhong Sendiri Udah Balik Lagi Menuju Ke Ara Land 1-1 Di Atas Masih Tetap Dijagain Tidak Boleh Dilepaskan Udah Sama-sama Level 6 1-1 Sedikit Tapi Di area Tengah Udah Black Seas Langsung Dikeluarkan Begitu Agri Gloom Mencoba Untuk Menebak Kemana Karena Pergi Dari Saila Saila Udah Terkenal Lagi Liliya GPL Soulbloom Masuk Ke dalam Tubuh Dari Moon Tapi Belum Begitu Terasa Magic Show Web Tidak Bisa Untuk Mengunci Saila Di Adamir Tapi Sakabur Kemana-mana Lagi Dan Akhirnya Frostblood Yang dihasilkan Oleh tim Todak Di area Toflin Wow Itu dia Eh Apa yang terjadi Barusan Kenapa Hei Dia ketawa Kepencet Blicker Mau pake Recall Mau pake Recall Mungkin Eh Kepencet Kepencet Yaudah Ketak kegep gak nih Waduh Kegep ternyata Kegep kamera Ternyata Untuk Kalian Ekspresi Dari Ciku Itu Sendiri Dan sekarang Dibawa Terus-terusan Momo Dan juga Kier Melakukan Fight Yang tak Kunjung Berhenti Sama-sama Saling kasih Pressure Di menit Awal ini Menit yang kelima Tapi Maju Salah Aja Itu bisa Berakibat fatal Dengan JPL Yang membuka Map Memberi informasi Brody-nya Kayaknya Bakal Dipindahin Lane-nya Karena di area atas Udah gak aman Dia harus bisa Farming secara Bebas Bertukar lane Dia menuju Karya bottom lane Sementara sekarang Di area mid lane Turtle Can buy Samsung Galaxy A52s Pun sudah hadir Tidak bisa melihat Bahwa Todak Langsung Tak mau membuang Waktu Mengamankan Turtle Yang tinggal Spot SP Tapi EVOS SG Akan melawan Dan Melawan Contest Dengan Black Dragon Pong Ke area Belakang Gear Memilih untuk Mundur Pula JPL Udah cukup Sekarat Pantabank Sementara mengenai Siapapun Maju lagi Ke area depan Dan Team EVOS SG Berasa untuk melawannya Lagi Belum ada yang Tumbang sama sekali Dari Tondak Terlalu Berani Maju Ke area depan Wow Terlalu bernapsu Untuk mengejar Karakagura Dan juga Kagura Ada satu Weakness point lagi Yang belum terbuka Loh tadi Dan itu Yang menjadi Tujuan dari Ciku Yang membuat dirinya Masuk ke dalam Kerumunan pemain Dari EVOS SG Tapi sekarang Untuk Momoda juga Adamirnya Mereka melakukan Fight 1 Tapi sekarang Udah ada satu Melawan dua Sekaligus Belum ada yang Ditumbangkan Lewat EVOS SG Ataupun Todak Itu sendiri Wow Wow Om Dua-duanya ini Otat 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 Oke Dan Eh Termasibusen Di bawah Satu Lawan Tiga Wow Dia sekuat tenaga Mau mencoba Untuk melawan Defense di area Bottom lane Tapi pertukarannya Dirinya sendiri Dan turretnya Tetap hilang Iya Dan ini menjadi kabar buruk Untuk Toda Karena Mau gak mau Mereka kehilangan Objektif Yang pertama Yang kedua Ini mulai ke build up Untuk ada mirnya Nah Sementara itu Di atas Pinternya Mereka juga Melakukan mirroring Dan kemungkinan Saat lagi Sama-sama kehilangan Dari satu auto turret Di area bottom Dan juga top lane Trade yang terjadi Antara turret Tapi Kita ngeliat Kayak Ini udah memasuki Menit ke delapan Dua-duanya Masih dengan Sangat pandai Tarik Tarik lulur Poin killnya Baru 3 Tipis ya Tipis banget Karena lebih Ke arah main safety Sakit banget Itu tonrosnya Masuk langsung Keseluruh Damage Karena tubuh Dari Seila Mereka Langsung menuju Ke arah CPL Tapi Sementara black dragon Foamnya Langsung menabrak Juga Ke arah Formes Kemara Formes Pergi Karena sekarang Daranya langsung Menghilang Itu cepat Tapi di bagian belakang Ciku Gajah Crossbox Sudah langsung aktif Sudah langsung aktif Mendapatkan juga Ke arah Banenya Banenya Berhasil hilang Tapi Tidak ada Satu orang pun lagi Yang berhasil Didapatkan Tapi itu Sudah cukup Harusnya Karena masing-masing Core Sudah sama-sama Berhasil Didapatkan Ciu Ciu Dari Todak Permainan Dari Formes Wow Itu berani banget Sebenernya Kayak dia Masuk ke area Tengah-tengah Antara Turet 1 Turet 2 Teman-teman Yang gak bisa Untuk nge-follow up Sehingga Apa ada ya Dia tak bisa Kabur kemanapun Sekarang Todak Menuju ke area Toplin Dan dikejar Langsung Ciku Dalam bayar Masuk ke area depan Dengan Leggetail Dihentikan Sudah pergerakan Dari Ciku Wow Hampir aja tadi Dia bisa mendapatkan Satu weakness point Yang milikin oleh Yuzhong ya Kadang itulah Yang terjadi Di saat Kita berhasil mendapatkan Hampir aja Berhasil mendapatkan One-on-on Bisa aja terbang Dan malah Membalikan keadaan Tapi sekarang Turtlenya Potato Terus-terusan Ingin mendapatkan Turtle tersebut Arusnya Tidak akan ada Kontes lagi Dari Todak Karena mereka Kekunangan player Saat ini Udah di set up Duluan juga Kecuali Formes Masih ingin maju Ada gear Di dalam Rumputan Udah ada Second Eagle Langsung terbang Tapi Dukton Rose Berhasil menggocek Pergerakan Dari CPL Dan sekarang Dari Turtlenya Masih tetap berhasil Diamankan juga Oleh Ben Ataupun Potato Moonnya Terus memberikan Anang Riglum Ke bagian depan CPLnya begitu Menyakinkan Dia gak bisa Kaburanya tersebut Itu Mendarat ke bagian belakang Ada satu lompatan Yang mungkin Masih sedikit miss C ini berhasil Langsung mencaparkan Juga ke arah Formes Bude Bedeng Bedeng Formes lagi Dan lagi Harus tumbang Terlalu dini Di tangan Tim Evos SG Mereka berhasil Untuk Mempanis Terus menerus Padahal Kita tahu Formes adalah Kunci utama Di early game Iya Dan ini udah Bukan early game lagi Kita udah bicara Mid game Late game Yang berarti adalah Tugas Untuk Ciku guys Ciku Ciku Jangan sampai ke pick off Dengan cukup mudah juga Karena dia adalah kunci penanganan Untuk Tordak Untuk Formes sendiri Berulang alim Memang dia menjadi target Dan agak sulit Untuk bisa mendekat Ke arah Bain Ini ada wind talker juga Sekarang ditubuh Dari Cikunya Udah siap Dia udah pastinya Memiliki attack speed Yang cukup Berarti attack speednya Akan langsung dikonfirm Menjadi movement speed Yang sangat-sangat cepat Sekali dia bisa lompat Dengan cukup indah Tapi udah ada Paling Star Moon Kali ini Lompat ke arah Yang belum ada orang Sama sekali Udah ada lagi Pergerakan dari Oli Baptism Yang belum kena Ke arah siapapun juga Tapi gear belum landing Kemana ke arah perginya Berkumpul sudah Pemain-pemain dari Tordak Tepat berada di area river Yang ada di depan Dari outer part Yang ada di area Mid EVOS SG Melipir-melipir Enggak jadi Karena mereka Belum siap Untuk melakukan peperangan Dari tim EVOS SG Mereka gak mau berperang Tanpa bisa memenangkan Perhitungan yang sangat tepat Tentunya Dan tim Tordak Mereka berpencar Langsung karena Melihat Wave Minion Yang udah mulai Menyentuh tier kedua Di area bottom lane Todak pun gak mau Gagaba Sama-sama saling menahan Kedua tim Untuk game terakhir mereka Waktu itu Di area tengah Terakhir Mungkin start point Mengenai JPL Tapi damage Belum cukup Untuk menghentikan Pergerakan dari JPL Untuk menangkap JPL Pun tidaklah mudah Wah JPL untung Tadi punya guiding win Setidaknya dia bisa Ngedash ya Budaya Dan pergi menjauh Ada Lord Mb Samsung Galaxy HP 5G Satu Outer turret Di area mid Berhasil diambil Formage-nya Terkena beberapa Damage-nya Masuk arah tubuhnya Jiku Mengamankan juga Karas Satu monster jungle Tapi formage-nya kali ini Berhasil langsung Menunggu ke bagian belakang Sementara Cycling Eagle-nya Kemana karat Tabrakannya Langsung aja menuju Ke arah Jiku Namun sekarang Weakness point-nya Akan pecah Dan bener aja Udah ada crossbow of tank Namun tepat berat Di depan Wanwan Udah ada lagi Yuzhong yang langsung Dan juga menghilangkan Langsung pergerakannya Wanwan yang berhasil diambil Raveline juga langsung Dihilangkan dengan Sangat-sangat cepat Tapi Momo pergi ke area berbeda Malah langsung ditampol Amal Lord-nya Muncur orang kiri Apakah yang akan bisa Dia lakukan Akan dia Bisa-bisa Nole Adamir Belum ada Blackstress lagi Dan media kali ini Berhasil Diabadkan oleh Adamir Maniac Ditambah dengan Wipeout Wow Tim EVOS Dengan JPL Yang pertama menjadi korban Single resource Skill banyak banget Yang udah dikeluarin Lord pun Berada di tangan EVOS Kayak mereka Yaudah Maju karya depan Momonya gue pikir Juga bakal selamat Enggak Dihabuk Dihabuk sama Lord Lordnya lagi sensi Lagi sensi ya Kesenggol Senggol bacok Dibacok beneran Lordnya lagi sensi Numpang lewat loh Tadi Esmeraldanya Itu gak ada dosa loh Dikebuk loh Eh Chiku yang baru saja Hidup harus Kakura Sehilang damage-nya Dikagetin Pak kekok Itu payungnya Ya umpun Itu posisi gak siap Dan memang musuh besar Dari Wen-Wen Di mid game Light game Seperti ini Kagura Kagura harus ada vision Jadi dia lebih nyaman Untuk bisa ngindari Nanti dari sisi Umbrellanya Dan ini dia untuk itemnya Kalau kita intip Tipis Lordnya Diamatkan oleh EVOS SG BOD untuk potato Bersama dengan winter Langsung ke winter Untuk menyelamatkan dia Dan juga ada war axe Dari formation Dia harus lebih berupaya keras Untuk formation Dan udah punya Malvic roar Tentunya akan ada damage tambahan Tapi fokus kita ke Chiku guys Dimana tersebut WON sih ini kayaknya Creation Windtalker ya Kok bukan WON dulu ya Bisa WON dulu loh WON dulu Atau mungkin ya Item defense apapun itu Benar Jadi apakah si Halbert Setelah ini Si Halbert Kayaknya gak nambah damage Gak nambah damage Tapi untuk gear Dan juga potato Ya wassalam Untuk region HPnya gitu Akan langsung dipotong Juga dengan Satu item tersebut Tapi sekarang CPL Saila Potato Sama dengan Adamir Punya para pebab pula Ada wave minion kali ini Mereka siap untuk menabrak Masuk ke arah Satu pertahanan Ikan hiunya Langsung menabrak Ke arah inner turret Udah hancur Deadly Cates Serem Paul Ini Evos Ace Gym Lawan tim Dengan logo ikan Dengan ikan juga Ya Oke kalau begitu Sementara untuk sekarang Lordnya bersiap untuk masuk Dan juga membantu Ke arah Evos Ace Gym Agar bisa mendapatkan kemenangan Deadly Cates nya dikeluarkan Nabrak ke arah beberapa player Tapi gear Memang sudah terbuka Weakness poinnya Hanya saja Tidak mau mengeluarkan Crossbox yang terlebih dahulu Karena gearnya masih cukup terlalu tebal Momo Ada di bagian paling depan Mereka masih bisa menyelamatkan juga Ke arah Satu Indivitor tarik payung Yang gak kena ke arah siapapun Namun di atas Sudah ada wave minion Yang masih siap menabrak juga Dan harus segera dihilangkan Masih tersisa Sedikit darah dari Turet di Indivitor bottom line Tim Todak Berhasil melawan defense Sangat baik Tapi Tengok Itu potato Tinggal buang-buang ikan Waduh Tinggal langsung disuruh aja Tabrak ke arah siapapun Tapi polisornya juga dikeluarkan oleh Momo Mencoba mendapatkan Suatu inisiasi Tapi Demis dari Adamir Sulit banget untuk ditahan Yams Yang kesenggol dikit aja Udah langsung Kicir darahnya Hmm Oke Ini Terus-terusan ya Momo juga sekarang udah punya Antik wiras loh Akan semakin pede lagi Dengan Adulabilty yang dia milikin Dia siap masuk Dan juga menabrak Formesia Mendadak Satu poncernya tadi Dari deretan Wave Minion yang dimiliki Oleh pemain Posaji Mendadak Langsung menabrak Akankah Girmau mendarat Tidak Nakut-nakutin aja Tidak Tidak Dia hanya Numpang lewat aja Bude Permisi Punten Tapi Satu Black Dragon Form itu Udah bikin Tim Todak takut sih Tapi itu juga sebagai informasi Udah gak ada Black Dragon Form nih Ayo kita gas Gas Itu tadi Oli Baptismnya juga gak kena ke arah siapapun Namun terlihat Mereka udah mulai berkumpul Di area main kecuali Lance Lord yang masih ada Di bagian bawah Wave Minion pun Masih terlihat Masih harus dihilangkan Mulai bergerak bersama-sama Ada satu objektif di bawah Yang harus dihancurkan Bener aja Todak berhasil mendapatkan Satu ototar di bottom lane Dan juga untuk Yuzhong Yang seorang diri Akan kah Ini menjadi sebuah keuntungan Untuk pemain Todak Sekarang Yuzhong yang berhasil Langsung didapat kah Udah di netaret lagi Tapi Wuuu Tonepat memorinya Langsung memberikan damage balasan Namun di tempat yang lain Formesnya seorang diri Kukira kau sendiri Ternyata bersembunyi Katemannya Namun di area top lane sana Ada satu bentaran Yang berhasil dihancurkan Lewat Delicate Yang dimiliki oleh Ben Ngerat dengan sangat baik Dia melihat ada pergerakan Dari tim Todak Tapi traitnya Begitu mahal Untuk tim Evos HG Yang mendapatkan banyak keuntungan Mempanis pun Ngedapetin inhibitor Dan selama tim Todak Hanya bisa membersihkan Turet di area bottom lane Dua Turet Tapi itu juga Bisa menjadi satu jalan Untuk tim Todak Sama-sama punya kesempatan yang besar sih Waduh Sama-sama Tapi satu keunggulan Udah dimilikiin lah Oleh Vos HG Mereka udah berhasil Untuk menghilangkan Satu tim Betala Tapi Itu barusan Bane udah kayak Ninja ya Gak ada yang sadar Akan pergerakan dia Kek atas loh Cepet lagi buat dapetin Objektif ya Karena kita tahu pasifnya kan Sekali muter Itu masih tetap masuk Full damage Untuk balapnya sendiri So Balik lagi untuk Lord Ini jangan menjadi Lord Yang mencelakakan Untuk Todak tadi Sudah mulai di start oleh Ivos Dan ini kalau dari set upnya sendiri Dari Todak Ada kemungkinan besar Mereka ingin all in banget Buat dapetin Lordnya Mereka mau perang Tapi dengan Holy Star Moon Mengocokkan Adapnya Dan juga Potato Di sisi lain 4 Mace Malah yang menjadi Bulan-bulanan oleh tim Ivos HG Dikejar Momonya menjadi korban Polas Sudah dua member Dari tim Todak Hilang Hanya dibalas dengan JPL Di sisi lain Ivos HG Gak peduli Silahkan peranggara mereka Mendapatkan objektif gamingnya Yaitu Lord Di menit ke-17 Wow Lord Di menit ke-17 Mereka hanya Tiga orang saja Masih ada 28 menit lagi Eh 28 detik lagi Sebelum dua rekannya Yang ada di area Todak Itu bisa respon kembali Satu tim B2 taruh Bahkan dua gundul Sudah Wave Minionnya pun Akan segera menabrak Dari arah bawah Dari arah tengah Di area atas Masih tertahan Tapi barusan Debetnya sakit Bakar Jiku Gessnya pun Hanya mencisahkan Dua bar SP aja Potato Menjadi sosok Paling depan Untuk bisa menghilangkan Wave Minion tersebut Dari tim Todak Mereka gak punya frontliner Yang kuat Kecuali Momo Momo pun kayak sekarang Dia maju ke area depan Bisa langsung dibersihin Oleh tim EVOS SG Damage nya gede banget EVOS SG Waduh Waduh Ini cuman untungnya Dari Todak Mereka udah berkumpul Siapa yang bisa nahan Sekarang ini Nah itu dia tuh Kita lihat aja ini Karena lotnya Di atas Udah mulai masuk Payungnya udah langsung Dilemparin ke bagian depan Sementara gearnya Tadi Dragon Tail Dan juga Furious Demo Langsung dikeluarkan Itu dia Ciku guys Di bagian belakang Belum juga bisa mendapatkan Karawin Karena sekarang darahnya Udah gak begitu banyak lagi Tapi bestarannya Terbuka dengan itu Bebasnya Tapi ternyata tidak Kali ini EVOS SG Bisa Menabrak sejarah mereka Yang kalah Dari Todak Tapi EVOS SG Lain kali ini Berhasil memenangkan Pertarungan tersebut 3-2 Sweet revenge Dari tim EVOS SG